selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani motor vario ini vario 110 yang pengeluarannya sedikit sekali nah ini ini bergetar sekali bergetar sekali pokoknya ini coba kita nyalakan ini dibuat jalan getar sekali di RPM mau jalan dia getar sekali terus terus mungkin ini seperti biasanya mungkin disini kotor langsung aja kita kerjakan kita buka dulu filter udara karena ini dia nyangkut nantinya kalau enggak kita mongkar langsung kita buka wah wah ini kotor sekali kebetulan langsung kita bersihkan nanti kita hentak-hentak aja terus kita tiap dengan kompresor kita hentak begini ke lantai selamat menikmati bautnya semuanya sama hanya di tengah saja yang lebih panjang terus kita hentak seperti biasa disini tempatnya nah biasanya disini pastinya nyangkut ini di bosnya sini di cupurnya ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini kotor sekali ini yang biasanya macet nah ini kan dia berkarat pasti nanti kalau masang kita kasih pelumas saja terus kita bongkar selamat menikmati nanti 22 maaf terbalik itu tadi kita taruh disini dibawahnya atau mutarnya berlawanan arah jarum jam kita kasih tau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa kok bergetar sekali kita cek kita lihat wah ini debunya banyak sekali nah ini penyebabnya diantara penyebabnya ini jadi cukup kita bersihkan saja kita cek apakah ada yang rembes nah ini kanan belas ini biasanya gandanya cepat aus ini kanan belas ini ini ada kodenya nah ini semuanya termakannya rata jadi cuma kotor saja ini kita cek nah ini masih lumayan nah ini memang tidak pernah dibersihkan ini sampai kering begini jadi kita tinggal membersihkannya saja dan mengasih grease yang baru ini kita amplas tipis saja pokoknya hilang apa itu hilang yang kelangnya itu kalau menghilangkan secara instan ya belikan yang baru ini sudah 50%an ini memang ini agak mahal ini daripada punya K44 atau KZL ini lebih mahal ini kurang tahu kenapa begitu kampasnya sedikit dan platnya diralnya ini lebih banyak tidak berkat Nah disini sudah saya kasih gres Saya kasih lagi di tengahnya Nah dan ini sudah Nah, kan? Nah, itu di dalam kering, lakernya. Kita kasih. Ini juga kering. Di dalam itu kurang sedikit kita kasih. Kalau shieldnya bagus, kalau kita kasih banyak tidak apa-apa, tidak masalah. Maksudnya shieldnya, shieldnya yang ada di sini. Nah, ini juga kita kasih sedikit. Terus kita pasang. Terima kasih. 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 saya kasih begitu supaya gris yang ada di kuningan atau tembaga kuningannya lahir ini dia tidak akan keluarkan tersumpat oleh ini begitu itu cuma akal akalan saya sendiri coba kita nyalakan ini karena agak kasar ini agak keras kita ampas dulu nah kasar kan coba kita aplap permukaannya kita haluskan nah yang satunya cuma begitu hati-hati ini mesin nyala nah kan halus nah terus kita tutup ini nggak perlu kita kasih gris karena disini sudah saya kasih gris buahnya ini oh ya ini tadi yang bermasalah membuat apa itu tidak bisa dibuka serot kita ampas ini berkarat dan kita kasih gris dua-duanya cuma yang belakang sini juara sekali karena posisinya di atas dan tidak sering terkena air kalau ini kan ini kena percikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati